Intro Untuk pertama kalinya, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam atau BP Batam meluncurkan kegiatan floating storage dan alih muat kapal. Floating storage atau penyimpanan minyak dan alih muat kapal yang dilaksanakan oleh Ocean Tankers Private Limited Singapura ini bekerjasama dengan ATK Energi dan diluncurkan pada Senin 17 Desember 2018 di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Kepala BP Batam Lukita Dinar Sahtuo mengatakan kerjasama ini sudah sejak lama direncanakan karena mengingat potensi kemaritiman di Batam yang luar biasa dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Kami berharap ke depannya ini tentu juga kita bisa bekerjasama dari saling khususnya aparat. Gak aman, betul-betul bisa meyakinkan, menjaga confidence daripada para pemilik kapal ini untuk memang mereka melakukan proses seat-to-seatnya ataupun nanti dengan memanfaatkan floating storage unit bisa lebih banyak lagi yang dilakukan di pelabuhan batam. Peluncuran floating storage dan alih muat kapal yang dilaksanakan oleh Ocean Tankers Private Limited Singapura ini mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan Direktorat BEA dan Cukai, Imigrasi, dan Kantor Karantina Pelabuhan. Sedangkan untuk kesiapan pengamanan di perairan didukung oleh Bakamla Republik Indonesia sehingga diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap Pulau Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.